Di masa depan manusia kalau mau punya kepala harus membelinya Orang kaya bisa membeli kepala yang muda, ganteng dan cantik Tapi yang tak punya uang tidak bisa membelinya Jadi mereka tidak punya kepala Nah ada seorang pria yang mau pergi kencan Wanitanya terlihat cantik Pria ini akhirnya memutusin dia harus beli kepala Jadi dia pergi ke toko dan untuk pertama kalinya dia nyobain kepala Nah dia suka yang ini ada komisnya Tapi harganya mahal Lalu kepala yang kedua mendingan Tapi karena harganya murah kepala itu kaku Tidak bisa memberikan ekspresi wajah Sampai pada akhirnya dia udah nemu yang pas dan udah siap mau ngedate nih Dia juga udah belikan bunga untuk pasangannya Sebelum ketemu dia udah memasang kepalanya Dia suka banget tuh Tapi dia baru sadar warna kepala berbeda sama warna tangannya Pria ini sedih dan terpaksa jadi nunjukin diri tanpa kepala Walau jadi ketahuan kalau pria ini bukan orang kaya Karena tak bisa beli kepala yang cocok Tapi wanita itu tetap tulus dia mau menerima apa adanya Jadi kencan mereka hari itu berjalan dengan sempurna Ada sebuah sekolah yang katanya bisa merubah murid yang nakal menjadi baik Tapi anehnya semua murid di sekolah itu punya model rambut yang sama guys Terus perilakunya kayak robot Jadi ada satu remaja wanita yang nakal Sifatnya pemberontak Makanya orang tuanya akhirnya mindahin dia ke sebuah sekolah yang lagi viral Tabarnya isinya adalah anak-anak baik semua Semua murid bangun pagi Sopan penurut dan yang aneh model rambutnya sama semua Anak yang murid baru ini juga dibilang bakal dipotong rambutnya Jadi sama seperti yang lain Anehnya lingkar kepalanya itu diukur-ukur segala Sampai akhirnya terungkap jika sekolah itu punya mesin khusus dan bukan alat potong rambut Tapi seperti mesin cuci otak buat hipnotis para murid supaya hilang kesadarannya Dan jadi seperti robot yang kelihatan sopan penurut sesuai dengan keinginan kepala sekolah Nah sekarang apa pendapatmu guys? Coba tulis di kolom komentar Seorang ayah rela kehilangan tangannya supaya anak dan istrinya bisa makan Jadi pria ini bekerja di tempat pemotongan kayu Suatu hari sial banget tangannya celaka dan kepotong Nah tapi secara ajaib tangannya yang kepotong itu berubah menjadi roti Bahasa tempat kerjanya cuma ngasih uang ganti rugi Dan hari itu akhirnya keluarganya makan roti dari tangan si ayah Karena kondisi ekonomi mereka juga tidak bagus Sebelum lanjut sambil tekan tombol subscribe yang warna merah ya guys Agar saya semangat untuk selalu membuat konten Nah setelahnya si ayah berusaha nyari kerjaan lagi Tapi selalu ditolak karena dia cuma punya satu tangan Bah dan lama-lama uang simpanan mereka udah habis semua Si ayah tau kalau dia harus ngasih makan anak dan istrinya Jadi gak ada pilihan Dia minta istrinya untuk ngambil lagi tangan satunya yang berubah jadi roti Supaya bisa dimakan anak dan istrinya hari itu Ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah cangkir Tetapi cukup mengejutkan cangkir itu jatuh dengan gerakan lambat Wanita itu bingung dengan apa yang terjadi Jadi dia mengambil cangkir tersebut tiba-tiba dia melihat seekor serangga terbang di dekat wajahnya Yang juga bergerak dengan lambat Dia mengambil sebuah pisang untuk mengujinya Lalu melemparkannya ke udara Dan benar saja pisang itu jatuh dengan gerakan lambat Karena dugaannya terbukti benar Dia memiliki kekuatan untuk melambatkan waktu Wanita itu keluar dari rumahnya lalu tiba-tiba masuk ke dalam sebuah cafe yang sedang dirampok Ia kemudian mendekati salah satu perampok dan melemparkan pistolnya Tetapi kemudian dia mengambil sebagian uang tersebut sebagai bayarannya Lalu seorang wanita hampir tertembak Jadi dia menghalangi dan merampas senjata perampok tersebut Kemudian dia menurunkan celananya sehingga memperlihatkan isi celana yang sangat bau Seorang wanita lain juga hampir tertembak Jadi gadis itu mendekat dan melemparkan sesuatu ke arah penjahat tersebut Setelah itu wanita tersebut melanjutkan aktivitasnya Dengan memindahkan beberapa kotak berat Yang hampir jatuh ke wanita tersebut Dengan cepat dia menepis dua peluru dan membuatnya mengenai dinding Guys petugas keamanan ini gak percaya kalau pasir pantai ini mematikan Siapapun yang menyentuh pasirnya bakal kehisap habis Sampai meleleh bahkan meninggal Jadi orang-orang ini kejebak di tengah Mereka teriak-teriak ngasih tau kalau pasirnya berbahaya Mereka minta diselamatkan Namun saat petugas ini melangkah Sepertinya kakinya tidak apa-apa saat terkena pasir Karena dia memakai sepatu Si bapak jadi gak percaya kalau pasirnya berbahaya Dia mengira remaja-remaja ini halu sampai tiba-tiba kunci mobil si bapak ini jatuh ke pasir Dengan pedenya langsung dia ambil tapi benar saja guys Begitu kena pasir tangannya langsung kehisap dan gak bisa lepas Kebetulan dia punya semprotan merica dan menyemprotkannya Namun tangannya udah hilang guys Habis dimakan makhluk misterius yang ada di pasir itu Sampai akhirnya si bapak juga benar-benar hilang di telan pasir Nah sekarang apa pendapatmu Ada bocil yang bandel banget Dia melihat seekor anjing, kucing, dan juga burung Nah saat ibu dan ayahnya pergi Si bocah bandel mulai ngelempar-lemparin si burung Mereka kejar-kejaran sampai biji lemparannya naik vas bunga Lalu menggelinding dan pecah Pas banget ibu dan ayahnya baru pulang Si ibu langsung pingsan melihat vas kesayangannya rusak Bocah ini bilang si burung tuh yang bikin vasnya rusak Akhirnya burung itu dibuang ke hutan Keesokan harinya lagi-lagi saat orang tuanya gak ada Bocil ini malah robekin buku ayahnya Dia bikin pesawat-pesawatan Dan saat ketahuan dia bilang itu semua kerjaan anjingnya Dan si anjingnya jadi dibuang juga ke hutan Lalu saat orang tuanya pergi lagi Bocil ini ngebuka keran sampai banjir Agar bisa berenang Setelah itu dia malah nyalahin kucingnya Jadi dibuang juga lah kucingnya Eh bocah bandel ini belum kapok Berikutnya dia main-main sama api Sampai rumahnya kebakar semua Dan orang tuanya baru sadar kalau selama ini Anaknya yang bandel Akhirnya burung anjing dan kucing itu dibawa pulang Dan bocil beban keluarga ini dibuang ke hutan Nah sekarang apa pendapatmu guys Pria ini punya hobi main game sampai tengah malam Dan tiba-tiba dia merasa lapar Lalu mencari restoran yang masih buka Dia menemukan restoran mie Anehnya dia sering melewati jalan itu Tapi baru kali ini dia melihat restoran ini Dia langsung pesan dan makan mie-nya dengan lahap Saat pulang pria ini papasan dengan seorang ibu pengemis Dan si ibu memberi peringatan Agar tidak makan di situ Tapi besoknya karena bingung mau makan di mana Pria itu kembali kesana lagi-lagi Dia diingatkan agar tidak makan di situ oleh ibu pengemis Karena yang makan di situ bukanlah manusia Pria itu tetap masuk dan makan Dan melihat tidak ada sesuatu yang aneh Restoran itu normal-normal saja Dan saat pulang si ibu muncul lagi guys Dengan memberikan sebuah botol Pria itu disuruh mengoleskan cairan dari botol itu ke alisnya Agar bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di restoran itu Kesokan harinya Pria itu kembali ke restoran tersebut Tapi kali ini dia iseng mengoleskan cairan tersebut ke alisnya Setelah itu dia melihat hal mengerikan Ternyata benar bahwa yang makan di situ bukanlah manusia Ternyata restoran itu jadi-jadian Bahkan mie-nya penuh dengan belatung Dia panik dan langsung kabur Lihatlah pria ini Dia memotong batu dengan mudah Ini adalah pisau tertajam di dunia Dan pria ini pun mencoba memotong angin Dan ternyata pria ini berhasil membuat pintu ke dimensi lain Dan dia pun menutup kembali Kesokan harinya dia pun mengajak temannya ke sebuah goa Dan dia pun memotong goa itu Dan kembali pintu dimensi lain pun terbuka Mereka memasuki dimensi itu Dan bingung melihat gurun pasir yang tak berujung Di waktu yang lain pria ini menunjukkan pisau tersebut ke kakek tua Dan kakek tua tersebut memberikan sarung pisaunya Pria ini baru menyadari bahwa pisau itu milik kakek ini Kakek tersebut menyuruh pria ini untuk menutup lubang dimensi itu Dan pria ini berhasil menutupnya Si kakek ini pun kagum karena belum ada orang yang bisa melakukan hal tersebut Lalu sang kakek mengatakan pada pria ini bahwa harus menjaga pisau itu dari makhluk-makhluk gaib yang ingin merebutnya Kakek ini sangat serius dan pria ini akan memulai tugasnya yaitu membasni kejahatan Ada satu cowok yang mau ketemuan dan ngelamar pacarnya Tapi dia lihat ramalan katanya warna merah bakal bikin dia sial Tempat cincinnya berwarna merah jadi dia buang dan melemparnya Namun malah kena skateboard dan dia jadi kepleset Beneran sial ya Setelah itu dia tetap berangkat dan di jalan ada yang jual bunga mawar merah Awalnya dia mau beli tapi dia ingat warna merah kan bikin dia sial Jadi bener kan dia kesandung dan nyenggol preman ini dan langsung diamuk Setelah itu saat jalan dia lihat ada nenek nyebrang lampu merah dan ada bus merah yang ngebut Untung mereka selamat Lalu si nenek berterima kasih banget Setelah itu dia sampai lokasi dan nemuin pacarnya Ternyata ceweknya pake baju warna merah Karena panik cowok ini mundur-mundur sampai alat makannya kelempar Tapi untungnya cewek itu berhasil ngatasin semuanya Lamarannya sempurna dan dia sudah gak takut lagi sama warna merah yang bikin sial Terima kasih telah menonton!